Jalan-jalan ke vila, melewati jalan ekstrim Hai hai hai, selamat siang pemirsa Ya hari ini kami akan ke vila pemirsa Dan disini kita akan melewati jembatan, terowongan bawah tol Di atas ini jalan tol pemirsa Jalan ini akan menuju ke vila ya Kita akan melewati jalan danau pemirsa Cuaca yang begitu tidak bagus Hujan, hujan pemirsa di kota begitu Dan ini musim hujan sepertinya Kita akan belok kanannya untuk menuju ke vila Dan untuk ke vila itu sekitaran 30 menitnya untuk sampai di sana Ini jalan danau duk sangat lebar sekali ya Sangat keren sekali pemerintah yang ada di denung duk Jalannya sangat bagus sekali Ini seperti jalan tol Disini sejuk ya, banyak pohon pohon Sungguh luar biasa pemirsa Dan kita akan melewati hutan lindung ya Yang ada di denung duk sini pemirsa Ya, hutan lindung yang pastinya dijaga oleh pemerintah yang ada di kota di dunia pemirsa Ya, ini kita sudah memasuki hutan lindung Seperti ini hutan lindung di pemirsa Sangat banyak pohon pohon pemirsa Tata, 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 tata Dan Mobil kita sudah lewat Jalan menuju vila itu dibawa sedikit ya Mundur Tiga langkah Ke belakang Iya Ini dia jalannya pemirsa Ikuti ya Yang pasti jalannya itu sangat luar biasa sekali disini hanya ada tanah dan pasir-pasir dan dikelilingi oleh pohon-pohon kelapa dan kayu-kayu yang ada di perkebunan seperti ini untuk ke vila jalannya masih seperti ini masih setapak ya belum ada asfal kemurusan tapi di dalam ada pembangunan perumahan ya yang dari tambang dan kita akan melewati pembangunan itu ya kita sudah kebawa dan disini jalannya luruh seperti sangat-sangat rusak para ya pemirsa ya seperti ini ya wow dan semoga mobil kami ini bisa tembus ke vila ya pemirsa karena jalannya ini sangat berjuangannya waktu ke pemirsa kita akan melihat pemandangan-pemandangan ini sangat-sangat biasa pastinya dan ini di depan kita di depan kami ya ini yang saya katakan tadi ada pembangunan tambang pemirsa rumah-rumah yang baru dibangun seperti ini 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 tambang punya pemirsa ya keren ya dan untuk menuju ke vila masih sangat jauh ya kita akan mendaki gunung lagi dan jalannya itu sangat rusak para pemirsa tapi karena nias apa boleh buat kita gas kan nah ini sudah mulai mendaki kita akan bertemu dengan jalan setapak lagi yang sangat-sangat rusak para pemirsa ya bagi teman-teman yang sering menanyakan vila seperti inilah perjalanan ke vila pemirsa ya paling enak sih ini jangan naik motor ketimbang naik mobil ini jalannya goyang-goyang goyang dumang ini sudah digusur ya tinggal pembangunan rumah tambang di pinggir jalannya sangat rusak ya ikuti terus jangan di skip ya ya kita akan mulai bertanggur mobilnya itu macet disini karena adalah lubang yang sulit ditenggu ya sudah ada asap-asap di atas mobilnya akan mundur lagi mobilnya terhenti karena jalannya tidak bagus tadi harus gas lagi gas dan gas bonus sampai bisa kamu bisa disini mobil sudah macet ya gak bisa dipaksa dan akhirnya maju ya wow luar biasa driver saya pemirsa ini sudah putar haluan kita parkir disini dulu karena sangat rusak jalannya tidak bisa tembus ke vila pemirsa vila nya masih disana pemirsa masih jauh sekali oke ya teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami terima kasih banyak ya dan mobilnya kita simpan disini dulu untuk sementara oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati